Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Sang Buddha menyebutkan dan menjelaskan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Rasa hormat. Garawu merupakan merupakan berkah utama. Siapa yang perlu kita hormat. siapa yang perlu kita munculkan. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. dan sangga. dan sangga. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. 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 menonton! menonton! tendukan. yang diterapkan oleh orang tua kita sejak kita dalam tandungan kita patut bersyukur karena kita sudah terlahir ada yang masih kecil ada yang sudah dewasa ada yang sudah besar lewat besar juga ada kita tidak terlepas dari cinta kasih yang diberikan kepada orang tua terhadap diri kita tidak terlepas dari itu bapak ibu saudara saudari sidama setelah kita lahir bayi yang lahir itu masih sangat lemah mereka untuk makan untuk mandi untuk menjaga kesehatannya itu masih diarahkan oleh orang tua orang tua berusaha supaya anaknya ketika lahir terbebas dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan karena ketika bayi manusia ketika masih kecil mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan seperti lapar seperti kedinginan dan sebagainya mereka cenderung menangis tidak nyaman nah karena belas kasihan orang tua terhadap anak orang tua merawat anaknya supaya terhindar dari penderitaan-penderitaan yang seperti itu kelaparan dan sebagainya nah itu merupakan wujud dari belas kasih orang tua terhadap kita ya mengupayakan anaknya supaya nyaman supaya bisa tumbuh dan dewasa dan sukses bapak ibu saudara saudari saudama ketika orang tua melihat anaknya tidak berdaya masih kecil masih butuh bimbingan masih butuh bantuan orang tua menjaga dengan simpatinya dengan sifat simpatinya menjaga mengulurkan meluangkan waktunya untuk melindungi anaknya untuk menjaga anaknya selain itu ketika tumbuh dewasa orang tua mengajari anaknya cara cara berbicara ya diarahkan mana yang baik mana yang tidak baik cara berjalan kita kalau tidak ada orang tua kita mungkin masih lumpuh ya tidak bisa berjalan ya cara berpakaian cara mandi cara makan sendiri itu itu adalah wujud dari simpati orang tua kita setelah dewasa ketika orang tua mengetahui bahwa pelajaran-pelajaran yang didapatkan yang diajarkan terhadap anaknya terbatas orang tua mengirim anaknya ke sekolah-sekolah membimbing mereka mengantarkan anaknya kewiara-kewiara supaya apa supaya mendapatkan pekal pekal intelektual dan pekal spiritual dan sehingga ketika anak tersebut sudah dewasa sukses dan orang tua pun ikut senang ya ketika orang tua melihat anaknya sukses sudah dewasa mandiri orang tua sebenarnya mengembangkan keseimbangan batin dia senang melihat anaknya bahagia dan sukses nah inilah yang dikatakan orang tua bagaikan Brahma Brahma adalah makhluk yang setiap kehidupannya mengembangkan sifat-sifat luhur cinta kasih belas kasih simpati dan keseimbangan batin atau BK secara secara tidak langsung orang tua kita selama kita masih dalam kandungan sudah mengembangkan keempat sifat batin luhur tersebut sejak kita dalam kandungan hingga sampai dewasa dan bisa mandiri Bapak Ibu Saudara Saudaris Jama Alasan yang kedua mengapa kita harus mempunyai rasa hormat terhadap orang tua orang tua adalah guru utama guru pertama pembacarya sebelum anak tumbuh dewasa dan memerlukan pendidikan pendidikan di luar dari lingkungan keluarga sebenarnya orang tua kita layang pertama kali mengenalkan kita terhadap kebaikan yang harus dikembangkan dan terhadap keburukan yang tidak harus dikembangkan sejak kecil orang tua mengajari ketika anak mulai tumbuh belajar misalnya berbicara belajar berjalan belajar menggunakan pakaian belajar bagaimana berbicara dengan baik belajar bagaimana berteman dengan baik belajar bagaimana bersikap supaya diterima oleh lingkungan nah itu merupakan wujudnya dan contoh-contoh bahwa orang tua adalah guru pertama guru utama kita ketika orang tua sudah tidak mampu untuk memberi pelajaran dianggap sudah cukup ya pelajaran yang diberikan terhadap anaknya ya maka orang tua menyerahkan memberikan pelajaran pelajaran itu dengan cara menyekolahkan anaknya nah ini adalah ungkapan dan alasan orang tua adalah guru utama kita orang tua adalah orang-orang yang pertama kali menjadi guru dalam kehidupan kita sebenarnya kalau disebutkan masih banyak lagi tidak terbatas bapak ibu saudara saudari sedama orang tua memang tidak semua mengharapkan balas jasa tidak semua mengharapkan anaknya untuk membalas jasanya tetapi hendaknya kita hendaknya kita sebagai anak bapak ibu saudara saudari sedama sebagai anak sudah sepatutnya menghormati orang tua sudah sepatutnya membalas jasa terhadap orang tua karena ini merupakan tanggung jawab moral kita sebagai anak untuk membalas jasa untuk menghormati orang tua kita segala wadah suta menyebutkan ada lima kewajiban anak terhadap orang tua dan ketika lima kewajiban ini dijalankan dengan baik walaupun sudah dijalankan tetapi terkadang orang tua ada yang tidak terima ya kita sebagai anak harus tetap menjalankan karena sang buddha mengajarkan hormatilah mereka tanpa meminta balas budi seperti orang tua hendaknya tanpa meminta balas budi begitu pun dengan anak ketika menghormati orang tua juga tanpa meminta balas budi ketika dua sikap ini dikembangkan sebagai orang tua walaupun sudah merawat sampai kecil dari kecil dan sampai dewasa sampai mandiri tidak meminta balas budi begitu pun dengan anak tahu bahwa dia dirawat dari kecil dan sampai dewasa dia melakukan penghormatan penghormatan melakukan kewajiban anak untuk orang tua dia tidak meminta balas budi maka sebenarnya nantinya tidak akan muncul yang namanya tikcok antara anak dan orang tua mengapa mengapa di tengah-tengah masyarakat orang tua dan anak dia kadang-kadang bertengkar karena orang tuanya menuntut dulu kamu saya rawat dulu kamu saya kenalkan dengan kebaikan dulu kamu saya sekolahkan dulu ketika kamu tidak berdaya saya membantu saya mengorbankan waktu untuk merawat kamu tetapi sekarang apa balasannya tidaknya sebagai orang tua dibuang jauh-jauh karena tidak semua anak juga bisa membalas jasa terhadap orang tua jadi jangan mengharapkan hal seperti itu sebagai anak pun seperti itu ketika sudah merawat orang tua sudah membalas jasa orang tua juga jangan berharap untuk dibalas budi seperti kelakuan yang baik diberi kasih sayang dan sebagainya harus dibuang juga pikiran-pikiran yang berharap saya sudah merawat orang tua saya sudah membalas budi terhadap orang tua tetapi orang tua saya pilih kasih itu juga harus dibuang karena kalau kita sebagai manusia sebagai anak maupun sebagai orang tua saling menuntut yang ada kekecewaan apabila harapan dan tuntutan itu tidak tercapai berilah cinta kasih berilah kasih sayang berilah rasa hormat berilah sifat mental yang baik berilaku berilaku yang baik orang tua maupun terhadap anak dan anak terhadap orang tua tanpa mengharapkan imbalan walaupun imbalannya hanya ucapan terima kasih dengan mempraktikan hal ini maka Bapak Ibu sekalian tidak akan kecewa ketika mempunyai anak tidak berbakti tidak akan kecewa ketika mempunyai orang tua yang tidak baik karena sudah melakukan kewajibannya tanpa pampri tanpa mengharapkan yang namanya imbalan Bapak Ibu Saudara Saudaris Dama orang tua dikatakan bagaikan makhluk Brahma itu alasan pertama mengapa kita harus menghormati orang tua dan yang kedua orang tua adalah guru utama guru pertama pembacaria bagi kita itu merupakan alasan yang kedua mengapa kita harus menghormati orang tua sebenarnya masih banyak lagi jika disebutkan satu persatu ya sangat panjang bagaimana perantuk orang tua terhadap diri kita tetapi dua hal ini dikatakan orang tua sebagai makhluk Brahma bagaikan makhluk Brahma orang tua adalah guru utama kita sudah cukup untuk kita menimbulkan rasa hormat untuk kita menghormati orang tua kita seperti yang saya sebutkan tadi ada lima ya di dalam sigalua dasuta kewajiban anak terhadap orang tua tetapi ketika lima hal ini dipraktikkan dilakukan saya harapkan untuk anak yang sekarang masih menjadi anak tidak dan jangan mengharapkan timbal balik apalagi lebih dari apa yang dilakukan bapak ibu saudara saudari sidama yang pertama merawat menyokong orang tua ibu dan ayah ketika mereka sudah lanjut usia sudah tidak mampu untuk bekerja nah ini harap diingat ya karena kebanyakan beberapa orang ketika sudah berkeluarga sibuk dengan keluarganya jadi lupa terhadap orang tuanya ada empat anak jadi saling menyerahkan nanti hari Senin dimana hari Selasa dimana padahal dalam agama Buddha kalau punya kesempatan apalagi orang tua cocok dengan bapak ibu saudara saudari sidama itu merupakan ladang yang sangat luar biasa rawatlah sebagai balas budi sebagai bentuk rasa hormat bagi anak terhadap orang tuanya jadi kewajiban anak yang pertama adalah merawat menjaga menyokong dalam bentuk materi maupun spiritual ketika mereka sudah lanjut usia memang putir yang pertama ini sebele sering didengar tetapi saya harapkan tidak hanya sering didengar tidak menganggap sebele harus dilakukan ketika orang tua masih hidup yang kedua membantu urusan urusan orang tua semasa hidupnya ya ini tidak menunggu ketika orang tua itu sudah lanjut usia tetapi sebagai anak diharapkan untuk membantu urusan urusan orang tua dalam hal apapun ketika orang tua sakit walaupun masih muda dan lain-lain dalam pekerja dan lain-lain nandanya itu dibantu jangan biarkan ya orang tua kita sedih dan merasa ya hidupnya tidak dihargai tidak dihormati oleh anak-anaknya karena ketika anak sudah berkeluarga tentunya punya kewajiban untuk merawat ya istri dan mungkin generasi ya anak-anaknya tetapi juga jangan lupa untuk membantu urusan-urusan orang tua yang ketiga menjaga menjaga nama baik keluarga bapak ibu saudara saudari sidama ketika sebagai anak mempunyai perilaku yang baik maka secara otomatis orang tua pun akan ikut berbahagia karena ketika seseorang mengembangkan perilaku yang baik mampu membawa dirinya dengan baik maka dia akan mendapatkan pujian tidak diharapkan pun dia akan mendapatkan sanjungan dan ujian dan sanjungan ini juga bisa didapatkan oleh orang tuanya walaupun orang tua tidak melakukan hal itu kadang-kadang kalau kita masih kecil kita nakal ini anaknya siapa kalau kita baik ini anaknya siapa itu menandakan bahwa perilaku yang kita lakukan anak-anak yang punya perilaku baik itu tidak terlepas dari didikan orang tua jadi cenderung orang lain yang melihat perilaku buruk misalnya ya menanyakan ini anaknya siapa nah ketika kita berperilaku buruk ditanya seperti itu nanti ada orang lain yang menjawab anaknya si orang tua keluarga sudah mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan nandaknya sebagai anak kita mampu menjaga diri kita paling tidak supaya nama baik keluarga ya tidak terjemari yang selanjutnya bapak ibu saudara saudari sedama ada putir yang keempat menjaga warisan kekayaan orang tua kekayaan atau warisan orang tua ini tidak hanya bentuk materi tetapi juga ada tradisi tradisi ada bentuknya keyakinan nah itu harus kita jaga kita mestarikan terutama sebagai umat buddha tentunya harus menjaga warisan mempunyai keyakinan terhadap tiratana saya kira banyak yang orang tua yang datang dengan anak-anaknya ini merupakan wujud dari cinta kasih wujud dari belas kasih wujud dari simpati orang tua untuk membawa anak-anaknya kewiaran untuk mengajarkan supaya kehidupan yang selanjutnya kehidupan saat ini tidak memiliki keyakinan yang lain tetapi tetap memiliki keyakinan terhadap buddha dhamma jadi kita patut untuk menjaga warisan-warisan orang tua untuk menjaga warisan bentuk materi maupun warisan tentu-bentuk tradisi tentu-bentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah dikembangkan dalam keluarga bapak ibu saudara saudari saudama memang ketika sudah berkeluarga sebagai seorang putri harus berkorban jauh dari orang tua ya menginguti suaminya tetapi bukan berarti lima kewajiban ini tidak bisa dilakukan oleh karena itu ketika sudah berkeluarga sibuk dengan urusan-urusannya sendiri mempunyai banyak kesibukan ketika ada waktu luang rawat orang tua tanya paling tidak apakah dalam keadaan baik tidak kesulitan nah itu merupakan juga satu bentuk bagaimana kita sebagai anak menghormati orang tua kita bapak ibu saudara saudari saudama bagaimana jika orang tua sudah tidak ada saya kira yang hadir disini sebagian orang tuanya juga sudah tidak ada mengalami kematian hal ini kita tidak bisa pungkiri karena setiap manusia pasti akan mengalami hal itu ketika orang tua sudah mengalami kematian sudah tidak ada maka sang buddha menyebutkan kita harus berbagi jasa mengabarkan perbuatan baik yang sudah kita lakukan terhadap orang tua apakah hanya orang tua pada kehidupan saat ini tidak kita sudah begitu lama mengalami kelahiran dan kematian yang tidak terhingga jadi kita juga bisa melimpahkan mengabarkan perbuatan baik itu terhadap orang tua kita dan sanak saudara yang lain dengan cara apa melakukan padi dana nah itu adalah lima kewajiban anak terhadap orang tua semasa orang tuanya masih hidup maupun orang tuanya sudah meninggal empat yang pertama ketika orang tua masih hidup hendaknya sebagai umat Buddha kalau sekarang sudah mempraktikkan hal itu melakukan kewajiban itu maka harus ditingkatkan dan dikembangkan dalam melakukan kebajikan itu selama orang tua masih ada nah ketika orang tua sudah tidak ada maka melakukan pati dana pati dana ini kita lakukan selama anak selama kita masih hidup ya tidak nanti kalau sudah berapa hari sudah bebas sudah lepas tidak selama kita masih hidup kita masih bisa melakukan kewajiban kita terhadap orang tua ketika orang tua sudah tidak ada nah ini bapak ibu saudara saudaris dama yang merupakan mengapa kita harus mempunyai rasa hormat terhadap mereka orang-orang yang patut di hormati terhadap mereka objek-objek yang patut kita hormati karena perbuatan ini merupakan berkah bagi kita ketika kita kembangkan ketika bapak ibu saudara saudaris dama mampu mengembangkan memiliki rasa hormat pada tiratana orang tua maupun orang-orang yang sepantaran dengan dengan kita nah itu merupakan berkah bagi kita semua dan ketika itu dikembangkan dalam kita hidup dalam sehari-hari maka termasuk banyak sekali dama banyak sekali ajaran sang buddha yang sudah kita praktekkan dan buahnya pasti akan berbuah kebahagiaan ketika mampu memiliki rasa hormat dan melakukan kewajiban anak terhadap orang tua bapak ibu saudara saudaris dama jika sekarang statusnya sebagai orang tua maka tingkatkan kualitas badin kasih sayang cinta kasih simpati dan UPK terhadap anaknya tingkatkan selama anak masih dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga dalam lingkungan keluarga berarti anak masih tinggal satu rumah ketika anak sudah tidak tinggal satu rumah juga tetap ditingkatkan kenalkan dengan kebaikan kebaikan karena dikatakan orang tua adalah guru bagi anak-anaknya harus terus membimbing untuk mengarahkan anaknya supaya ada di jalan yang baik sebagai anak juga ketika orang tua masih hidup maupun sudah tidak ada ya karena disini ada yang statusnya sebagai anak tetapi orang tuanya masih hidup atau sudah tidak ada dan sebagai anak yang orang tuanya masih hidup juga harus mengembangkan melakukan kewajiban kewajiban anak terhadap orang tua selama orang tuanya masih hidup ketika orang tuanya sudah tidak ada maka lakukanlah pelimpan jasa pati dana secara terus menerus nah ini merupakan bentuk perilaku yang baik yang namanya menghormati orang tua sebenarnya itu adalah turunan dari leluh leluh kita tidak hanya dimuat di dalam dhamma ajaran sang buddha tetapi sebelum bapak ibu saudara saudaris dhamma mengenal dhamma pun tetapi ajarkan bagaimana kita sebagai manusia memiliki rasa hormat rasa hormat terhadap mereka yang lebih tua rasa hormat terhadap orang tua kita rasa hormat terhadap teman-teman kita agar kita mampu diterima di tengah-tengah masyarakat bapak ibu saudara saudaris dhamma karena perilaku yang baik terhadap ibu dan ayahnya para bijaksana memujinya saat saat ini dalam kehidupan ini dan setelah kematian ia bergembira di alam bahagia semoga bapak ibu saudara saudaris dhamma bisa meningkatkan rasa hormat terhadap mereka orang-orang yang patut dihormati terhadap diratana terhadap orang tua terhadap orang yang lebih tua terhadap teman-teman kita semua semoga semua makhluk hidup berbahagia sadhu 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 terhadap